selamat menikmati mau supportnya ya atau dukungannya dengan cara like, komen, subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya saya lebih semangat lagi bikin konten masak-memasaknya dan teman-teman tidak ketinggalan dengan resep berikutnya nah ini rasanya sangat enak ya teman-teman ya gurih, enak pokoknya lain dari mie goreng yang kita masak biasanya itu ya harus dicobain oke simak videonya ya sekarang kita lanjut bikin mie goreng spesialnya nah bahannya sangat simpel sekali ya teman-teman ini saya pakai 3 bungkus indomie goreng instan yang tidak pedas ya terus ada 3 putih telur dan ini ada wijen putih yang sudah saya sangrai dan ada cabai dan ada bawang putih juga terus daun bawang sama seledri cukup ini yang kita butuhkan oke langkah pertama kita siapkan 3 mangkok kita isi air secukupnya atau sedikit saja nah kiranya seperti ini ya teman-teman lalu kita pecahkan telurnya satu persatu dan lakukan sampai selesai oke kalau sudah semua kita taruh di mangkok ya telurnya dan disini saya sudah siapkan pengukusan dan kita letakkan mangkok yang isi telur tadi ya satu persatu seperti ini kita steam atau kita kukus selama 10 menit dengan api yang kecil ya teman-teman ya nah kita tutup dari sini kita mulai hitung 10 menit dengan api yang kecil biarkan nah kita kecilkan apinya dulu ya oke sambil menunggu telurnya yang dikukus kita siapkan bahan lainnya yaitu bawang putih secukupnya saja mau pakai seberapa ya teman-teman ya karena bagi saya bawang putih itu sangat baik bagi kesehatan juga jadi tidak ada masalahnya kalau kita konsumsi 4 siung atau 5 siung gitu ya karena aminnya juga saya pakai 3 bungkus gitu kita cincang halus seperti ini ya teman-teman lalu kita letakkan di mangkok yang besar dan kita siapkan cabai merah dan kita cincang juga halus seperti ini lalu kita letakkan jadi satu sama bawang putihnya ya dan untuk daun bawang kita sama ya kita cincang halus maaf ya teman-teman ya suaranya agak bising karena sudah mulai aktivitas ya oke daun bawangnya kita letakkan jadi satu ya dan ini untuk seledrinya jika tidak suka atau tidak ada opsional saja ya boleh pakai atau tidaknya ya biar lebih wangi lebih harum kita kasih sedikit saja oke kalau sudah siap semua bumbu kita tambahkan wijen ya teman-teman ini sudah saya sangrai dan ini kita tambahkan lagi minyak wijen kurang lebih setengah sendok makan ya eh setengah sendok teh ya teman-teman ya maaf salah ngomong lalu kita masukkan juga semua bumbu instannya ya teman-teman ya kita masukkan semua nah ini semua bumbu ya kita masukkan semuanya dan kita lihat telurnya sudah 10 menit seperti ini teksturnya sangat cantik sekali ya teman-teman ya warnanya oke kita siapkan teplon kecil dikasih minyak secukupnya saja jangan terlalu banyak ya nah kalau sudah benar-benar panas seperti ini sudah ada uapnya kita tuang minyak panasnya di atas bumbu yang sudah kita cincang tadi ya teman-teman ya nah seperti ini ini nanti mie gorengnya rasanya menjadi spesial banget ya teman-teman ya oke teman-teman yang baru hadir di channel saya ini tetap supportnya ya dengan cara like, comment, subscribe, juga subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan resep berikutnya oke sekarang kita lanjut ini saya sudah rebus air sudah mendidih untuk merebus mie gorengnya ya teman-teman kita masukkan semua cara masaknya yang sangat mudah simple dan tidak begitu ribet ya teman-teman ya tapi bisa menghasilkan rasa yang sangat enak sekali nah ini lain dari biasanya yang kita masak ya teman-teman ya tidak dikasih apa-apa tapi ini saya kasih tambahan bumbu yang super enak ya oke kalau sudah mendidih kita angkat dan kita tiriskan nah ini bumbunya sudah siap lalu kita masukkan mie-nya yang sudah kita rebus ya teman-teman ya oke seperti ini dan kita mulai mencampurnya ya teman-teman ya diaduk-aduk supaya bumbunya benar-benar menyatu sama mie-nya jadi rasanya tidak terpisah-pisah ya teman-teman ya ini rasanya sangat enak banget nah cocok juga buat sarapan atau makan siahnya ya teman-teman ya atau yang lagi ingin makan mie nah cukup bikin sendiri aja kita tak payah beli ya oke kalau sudah seperti ini teksturnya sudah oke warnanya sudah cantik dan kita letakkan di piring biar terlihat lebih menarik lagi ya teman-teman ya nah oke seperti ini nah bumbunya jangan lupa kita tuang semua ya jangan sampai disisakan gitu ya menu yang sangat mudah untuk dihidangkan lalu telurnya kita letakkan di atasnya sekarang kan lagi mahal minyak nih lah bikin telur kukus aja teman-teman warnanya juga cantik rasanya juga gak kalah enaknya nah ini pasti bikin nagih ya harus dicoba ini masak yang sangat simple tanpa pakai minyak banyak ya untuk menambah warnanya lebih cantik lagi kita taburkan daun seledri di atasnya teman-teman ya wuuu menambah sangat cantik sekali oke teman-teman hari ini menu dari Dabur Sturgeon Early yaitu mie goreng spesial ya teman-teman ya nah ini cara buatnya juga sangat mudah simple dan rasanya tuh benar-benar spesial banget ya teman-teman ya harus dicobain ya teman-teman ya ini cocok juga buat untuk sarapannya atau bekal kerja atau buat makan siangnya ya teman-teman ya oke terima kasih semoga resepnya bermanfaat dan teman-teman suka dengan resepnya selamat mencoba ini rasanya sangat enak sekali terima kasih ya teman-teman ya mohon dukungannya terus dengan cara like, komen, dan subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya ya oke selamat makan saya undur diri dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap setiala di channel ini karena akan ada resep terbaru dari saya oke teman-teman selamat beraktifitas selamat makan daaah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati